Udi, pakai masker, pakai helm, panjang. Udi, pakai masker, pakai helm, panjang. Itu perilaku sejak dulu atau baru akhir-akhir ini? Setelah rangi, pilihan itu, pakai maskera apa segala macam itu, tertutup itu? Saya kurang tahu juga tuh ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan tuh, dia tuh nggak pernah sosialisasi. Jadi nggak tertutup aja orangnya, jadi sulit untuk mengelali. Nggak bersosialisasi, nggak buyub lah, ngapi bareng apa lagi. Nggak pernah nongkrong sama anak-anak kita. Nggak pernah, misalnya ada acara tujuh belasan, ada acara kifayah, ada orang meninggal juga nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar lah, golongan kita tuh. Terakhir, secara papasan fisik ketemu kapan itu, Pak Adi? Sama Kedih? Sehingga Pak Arte, Abdul Fitri katanya sempat melihat. Abdul Fitri sempat ada, ada kayak si Abdul Fitri, tapi sempat, kan rumah saya di depan, dia. Tapi kayaknya sih ada, dia itu, kayaknya saya sih ada. Jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya, Pak? Belakang, nggak pernah. Dari depan. Yang nembus ke SMP 11 itu? SMP 11, itu perjuangan. Jadi, memang jarak antara rumah pagi dengan SMP 11 itu deket ya, Pak? Ya, deket. Kan tembus jalan belakang terus gelok-gelok aja, karena terus tembusnya perjuangan, teman dua, terus sampai sebelas. Deket. Dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang? Satu tongkrongan di SMP itu? Saya kurang tahu juga, ya. Tapi kemarin pas pada saat penggeledahan, Pak RT ngelihat ya, ada dokumen-dokumen di SMP Polisi? Saya kan ikut penyidik, jadi nampingnya otomatis ngelihat. Apa aja, Pak? Yang menguatkan? Ya, paling bukti yang menguatkan sosok pebadi PG aja, Mas. Rapot ya? Ada rapot. Terus? Terus. Atur keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Atur keluarga juga, kan? Kemarin, Mas, pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah, Pak? Ada tiga orang. Siapa aja, ya? Kakek neneknya sama bibinya. Berarti Polisi menanyain ketiga orang itu, ya? Iya. Sedangkan ibunya nggak ada? Ibunya nggak ada. Bapaknya? Bapaknya nggak ada. Ini yang di Bandung itu, ya? Iya. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.